Selamat datang di Malaka Mumpung hari ini lagi libur dan kerjaan semua juga udah selesai Mau gak sih kalian temen aku jalan-jalan kali ini kita jalan-jalan ke Malaka Tapi sebelum jalan-jalan aku rapi-rapi dulu ya Perjalanan kali ini aku menggunakan mode transportasi MRT Dan pergi ke stasiun TBS atau Terminal Bersepadu Selatan Lagi Mau lanjut ke Malaka Sebenernya, cara menggunakan mode transportasi umum di Malaysia itu mudah banget Tinggal kalian lihat aja petanya dan tujuannya Kita kesini Habis kerja, kita lanjut ke hiburan Sekarang kita mau ke Malaka dan udah sampai di TBS Dan lanjut, untuk pesan busnya Kalian bisa via konter yang ada di stasiun Atau lebih mudah kalian bisa booking secara online Sebelum kita berangkat di Malaka Kita tuh bisa cari makanan banyak banget disini Banyak tena-tena kayak enak dimakan Dan tenang, science system di TBS ini mudah dimengerti kok Udah masuk dalam bis Karena aku orang yang laparan ya guys ya Jangan lupa beli cemilan selama di perjalanan Dan disini aku udah beli roti Roti ya juga sama roti sosis Yang rasanya itu lembut Sampai nyesel banget Kenapa ya beli dua Atau gitu beli banyak Di perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Malaka Fivesnya itu kayak ke Bandung Ditambah lagi turun hujan Lihat Sesampainya di Malaka Sentral Atau stasiun Malaka Kalian tinggal ikutin jalan atau orang-orang lokal yang keluar Setelah itu Biar mudah kalian bisa cari grep Untuk menuju hotel atau destinasi lokasi yang mau kalian tuju For your information Kalau mau hemat kalian bisa naik bus Tapi ada satu Jamnya itu ga tentu Kita udah sampe di Malaka Kota kecil Yang penuh dengan gedung-gedung tua Banyak makanan Semoga enak makanannya Matanya sempak pois tidur Enak banget tadi Hati-hati ya Kalau mau nyebrang disini Mobilnya kencang-kencang banget Jauh-jauh ke Malaysia Belinya jajanan ini Iya Berasak dari Thailand Original thaiti ini Harganya itu kalau gak salah 9,90 atau 10 ringgitan Pai sore hari Di Malaka Sembari kita jalan sore Jika kalian pergi pas weekend Kalian akan mengenungin banyak banget jajanan tradisional Walaupun makanan peranakan Yang hari ini tuh bisa dimulai dari 1 ringgit sampai 10 ringgit Matahari pun sudah mulai tenggelam Dan langit pun berubah warna Tapi langit disini tuh cantik banget Warnanya tuh biru tanpa polusi Pasar Malem Ini mah nyampe Kita sampai sini Junker Street Dan sedikit alat disini tuh bukan Junker Street ya Yang ini tuh namanya Pasar Malem Deket Junker Street Lampu-lampu cantik sudah mulai menghiasi dataran Melaka Rasa gak mau pulang Buat pergi ninggalin kota ini Dan mumbu masih ada waktu Yuk kita jalan terus Sejauh langkah ini melangkah Sampai kaki ini pegel dan capek banget Tapi semua itu terbayar kok dengan pemandangan yang bisa memanjakan mata kita Lihat deh berbagai macam budaya, karifan lokal, sampai tempat bersejarah bisa kita nikmati bersama-sama Udah sampai di Gereja Merah Malaka Nanti kita jalan kesana Beli makanan dan cemil-cemilan Waktunya kita tiburan Dan ini dia, Junker Street Merupakan nama jalan yang penuh dengan jejak sejarah Gedung-gedung dengan arsitek klasik Dan cerita menarik di dalamnya Junker Street terletak di area Chinatown Bangunan tuan didirikan pada abad 17 Dan sampai saat ini masih berdiri Dan pada tahun 2000 Tepatnya di 19 Juni Pemerintah Melaka mengubah Junker Street Jadi jalan budaya Jadi peran pemerintah dan warga harus padan Untuk meningkatkan dan mengenalkan suatu wilayah Agar para turis mau datang berkunjung Dan bagi para kolektor barang antik Dan barang dengan harga miring Junker Street adalah surganya beragam jajah Kerjaan, makanan, aksesoris, mainan Semua ada disini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai juga akhirnya di hotel, setelah berburu takjil, eh makanan, akhirnya kita siap untuk menyatapnya. Dan inilah jajanan yang berhasil aku beli dan aku makan biar bisa tidur, dan maaf ya makannya agak sedikit jorok, disini aku gak dapet alat makan atau sendok, sebenernya ada cuma lupa minta. Sepertinya alam semesta suruh aku untuk istirahat sejenak dan isi energi lagi buat besok kita eksplor kota Malaka. Halo, selamat pagi. Kita mampir ke bukit Malaka. Jalan dari sini ke sana, terus ke sini, kita bisa melihat nih kondisi di atas jalannya kayak gimana. Karena musimnya lagi mendung, hujan. Beruntung banget hari ini itu kita gak ketemu sama namanya Panas. Di sini tuh ada guidance-nya, fotografi panorama bagus anglenya diambil dari sini. Selanjutnya dipotografi panorama diarahin ke sini anglenya, dan ini dia. Pemandangannya. Ini ada spotnya lagi, fotografi panoramanya. Kita lihat ya. Oke, waktunya kita belajar sejarah sedikit ya. Dan ini adalah gereja Santo Paulus, gereja tertua di Asia Tenggara. Terletak di bangunan merah atau Red Square, dan ini bagian dari situs warisan UNESCO yang dibangun pada tahun 1521. Sayangnya bangunan ini tinggal redutuhan dan puing-puing saja, namun tetap menarik untuk dikunjungi. Untuk mencapai bukit gereja ini, kita harus mendaki puluhan anak tangga hingga sampai ke area halaman utama gerejanya. Kalau kalian lihat di depan tadi, terdapat patung Saint Francis Safir yang kala itu sedang bertugas melakukan misinya di Melaka. Di belakang bangunan ini juga terdapat makam dan batu nisan, namun jasadnya sudah dipindahkan hanya ada bekas makam dan batu nisannya saja. Dibuatnya patung ini untuk mengenang jasa pendeta. Jika diperhatikan, tangan kanan tidak utuh lagi. Berdasarkan sejarah, tangannya dibiarkan terpotong karena ada sebuah keajaiban yang terjadi tahun 1614. Ceritanya pada waktu pengangkatan jenazah, para pelaut Portugis membuang Kapur Tohor ke peti matinya untuk mempermudah proses pengangkatan. Menurut legenda, tubuh Santo Francis Safir tetap dalam kondisi segar, seperti pertama kali dikuburkan di gereja. Dan pada saat itu, Fatikan meminta tangan pendeta ini dipotong untuk memberkati para petongan. Dan menurut sejarah, nampak darah mengalir deras setelah 60 tahun kematiannya. Pada saat patung ini dibuat, pada pagi hari setelah pembaptisan, sebuah pohon cemara besar tubang dan memotong tangan kanan patung Santo Francis Safir ini. Lalu, telapak tangan kanannya kini disimpan di Roma sebagai simbol pembaptisan dan memberkati. Tunggu sebentar, siapa kamu? Tunggu sebentar, siapa kamu? Tunggu sebentar, siapa kamu? Ayo, saya reagous! Saya ber viennent dengan meroarahnya, dan seorang umur pohon kubur. Baik, ini bukan sneez tents cavir, tapi saudara-bSuada, ya seperti malcah. Tapi banyak sekali kubur, rata've jatuh districts dalam kubur. Jogok masing-meroekHE orangsota. Banyak banget sejarah yang bisa kalian pelajari dan klien tengkati di Kota Malacca ini. selamat menikmati oh iya, satu lagi yang seru di Melaka kalian bisa menikmati keindahan kota dari sungai banyak bangunan dan fasilitas yang bisa menjadi suguan menarik bagi para wisatawan seperti bendungan, bangunan artistik jembatan, serta trotoar sungai yang asik untuk jalan-jalan santai dan sungai ini juga mendapat julukan Venice of the East kerennya Melaka pagi-pagi tuh udah pengen bantung sekarang tuh panas banget guys wow pengen banget tanning sih, tapi ntar pulang-pulang gak diketal siang kita beli es cendol gimana tokonya? disana coba kita review ya cendolnya dong kok campung hulu yang siang gini makan cendol enak banget dan itu dia agenda atau cuplikan ketika aku lagi liburan ke Melaka jadi makasih udah nemenin jalan-jalan kali ini ya siang-jalan makasih udah diayao jalan-jalan selesjutnya selamat menikmati selamat menikmati